Kejar-kejaran antara si Freya sama si Gs Kenapa jadi ini sih? Nyaho, halo guys, balik lagi sama aku Oke, video kali ini ya Kembali Resson Flatyboy Lagi guys Oke, di video kali ini judulnya adalah Asal Usul Skin S.A.B.R Atau Cyberman Hooter Manhunter Gue gak tau nih, bacanya gimana Jadi mohon maaf kalo salah ya guys Oke, kalo asal Usul Skin Apalagi ini ada kayak huruf S.A.B.E.R Mungkin ini ada beberapa hero ya Sama kayak Skin V.E.N.O.M atau Venom Oh, apakah ini juga ada sangkut pautnya Dengan asal Usul Skin Venom Kita liat aja guys Jangan juga penolong lagi Let's go Oke, kita mulai kalang guys Kita ping Apakah Desember beneran? Freya PTW ini bercerita ya Sama Freya yang ini Oh, oke Apalagi S.A.B.E.R Nah, si Freya ini Dibarang sama Ortonya Yowis, keluarga cemara lah Hidup kaya dan bahagia Anjay Aku kaya Kokapnya dia ini kerja Jadi kepala editor Di perusahaan Down Daily Sebuah perusahaan koran terbesar Di Kecamatan Selatan Terus, nyokapnya ini kerja Kerja Tidak tahu kerja apa Tidak tahu kerja apa Pokoknya mereka ini Sudah kaya banget lah Soke Soke Hidup Sakinah Mawadah Warohma Berarti ada sesuatu yang Menihupah biasa ya Nah, lalu suatu ketika Pas si Freya ini Murni 12 tahun Dia ini ngeraihin Ultahnya Barang sama Ortonya Nah, wis, mereka ini Makan-makan gitulah Di restoran Terus, pas mereka ini pulang Di perjalanan Mereka ini kaya Happy-happy gitu Dan tiba-tiba Ya, tiba-tiba Mobilnya mereka ini Tabrakan Sama terteronton Dari arah yang berlawanan Wis, kecelakaan lah Nah, pas si Freya ini sadar Dia ini udah diamanin Sama dumpker Dan polisi yang ada di sana Ya, dia ini gak sampai Luka parah sih Cuman, bokap sama nyokapnya Yang duduk di kursi depan Ini bokap semua Nah, terus si Freya ini Dapat laporan Dari polisi yang ada di sana Kalau terteronton Yang tabrakan Sama mobilnya dia ini Kabur Dan, pas para polisi ini Bersalahan laca Dan ngejar trek itu Mereka ini nemuin Kalau treknya ini udah kebakar Yang bikin para polisi ini Pun jadi kehilangan jejak Dari sopir trek itu Dan sekian waktu berlalu Para polisi ini Gak nemuin Petunjuk sama sekali Buat kasus kematian Ortunya si Freya ini Wis, buntulah Yang akhirnya itu Ngebingin para polisi ini Pun mutusin Buat ngelantin penyelidikannya mereka Wis, buyar, buyar, buyar Dan kasusnya ini pun Ditunda Sampai gak tau kapan Wis, kenapa ngelian nisu lah Nah, si Freya ini Ya, begitu aja Ngerasa para polisi ini Gak guna Akhirnya itu Ngebingin dia ini pun bertekad Buat mencayain kasus Ya, soalnya dia ini yakin Kalau kematian ortunya ini Bukan sebuah kecelakaan Tapi sebuah kemudian rencana Akhirnya si Freya ini pun Join pelatihan Biar dia ini Bisa jadi polisi Di Kecamatan Selatan Dan dia ini berlatih terus-terusan Pagi, siang, malam Pagi, siang, malam senja Dan pas dia ini udah Gede Akhirnya dia ini pun diterima di kepolisian Dan dia jadi petugas tergege disana Anjay Nah, tapi di sisi lain Disana Si Freya ini gak pernah sekalipun ngobrol Atau interaksi gitu sama siapapun Kenapa? Wis, ngenolep gitu lah dia ini Wuuu Ya, sejak kematian ortunya Dia itu ngebikin si Freya ini Jadi ciwi yang dingin dan pendiam Eee, pasien Kesendirian adalah teman terbaikku Lalu 4 tahun pun berlalu Si Freya ini makin Gede Dan di masa itu Karena perkembangannya yang gege di kepolisian Akhirnya dia ini pun naik pangkat Dan ditugasin Di Divisi Investigasi Kriminal di Kepolisian Selatan Anjay Dan di saat itulah Si Freya ini Langsung nyoba ngebuka lagi Kasus kematian ortunya Buat nyari tahu siapa pelakunya Dan Ya ternyata Kasus kematian ortunya dia ini Dikelombokan sebagai kasus rahasia Jadi kasusnya itu Gak bisa diakses sama kantor kepolisian biasa Gitu lah Nah itu Gak bikin si Freya ini Bingung Kenapa kok kasus kematian ortunya dia ini Dirahasiain banget Sepenting itukah Emang ada apa cuy Ada apa gerangan Ya si Freya ini jadi penasaran banget lah Dan akhirnya Dia ini pun mutusin Buat nyari tahu Lalu Si Freya ini pun nyamperin kantor perusahaan Down Daily Tempat kerja bokapnya dulu Dan disanalah Dia ini dapet fakta Di sana dia ini dapet fakta Kalau ternyata Dulu Pas bokapnya dia ini kerja di sana Bokapnya ini lagi berusaha Buat nyelidiki kasus Tentang pasar gelap selatan Sebuah industri ilegal Yang udah bergerak Di bawah kecematan selatan Sejak lama Ya bokapnya ini yakin Kalau semisal dia ini Bisa dapet informasi Tentang pasar gelap itu Hal itu bakal jadi Berita gede Di kecematan selatan Ya si pasti sih Anjay Ya meski dalam proses investigasinya Bokapnya si Freya ini sering banget Dapet ancaman dari pihak-pihak yang gak dia kenal Bias di ancam mati lah Historinya di share lah Bias sembarang kalir lah Nah tapi bokapnya ini Los Ya bokapnya ini tetap kekeh Batu yang dikali mortal Dan terus ngelakuin investigasi Tentang pasar gelap selatan Sampai pada akhirnya Weng duer Ya pas bokapnya ini mongkat Baru investigasi itu langsung berhenti total Ya gak ada yang terusin lah Nah disaat itulah Si Freya ini sadar Dia ini makin yakin Kalau kematian ortonya dia ini Ada hubungannya sama pasar gelap selatan Dan dari perusahaan itu juga Si Freya ini juga dapet berkes investigasi Peninggalan bokapnya Akhirnya dia ini pun Langsung ngebawa semua berkes itu Ke kantor kepolisian Dan disana dia ini ngebeberin semuanya Wow fakta Nah kegegian penyelidikannya si Freya ini Diketahui sama si Dr. Wu Seorang kepala ilmuwan di camatan selatan Plus dia ini tuh yang pegang squad saber Anjay Nah ngeliat kegegiannya si Freya ini Akhirnya si Dr. Wu ini pun nginvite si Freya ini Bojoin ke squad saber Join gak ki Ya Kedengar tawaran itu Si Freya ini langsung mikir Kalau semisal dia ini bisa join squad saber Artinya Dia ini bakal bisa ngeakses semua berkes Kasus kematian ortonya yang dirahasiain Iya juga sih Wow Dan akhirnya Dan si Freya ini pun jadi anggota saber Dan dapet julukan Manhunter Anjay Nah setelah itu Si Freya ini langsung status war-war Nyari berkes yang dirahasiain Dan Apa fakta yang akan dia temui disini Ya diberkes itu Dia ini dapet info Kalau ternyata Dalam kematian ortonya si Freya ini tuh Si GS GS Seorang pemimpin squad Venom Sebuah squad yang diduga punya ikatan kuat Sama pasar gelap selatan Dan saat itulah Si Freya ini pun bersumpah Kalau dia ini bakal nemuin Dan nangkep squad Venom Buat ngebas dendam kematian ortonya Ternyata ada sangkut pautnya Wow Abis guys Satu tahun kemudian Nah suatu ketika Tiba-tiba Kecamatan selatan ini diserang Sama pasukan robot misterius Nah Pasukan robot ini diduga Berserang dari pasar gelap selatan Dan disaat itulah Pasukan saber ini pun langsung maju Berserang dari serangan robot itu Oke Nah Di pertarungan itu Tiba-tiba Si Freya ini ngelajak keberatan seseorang Waduh GS Gile Keren Ya dia ini ngeliat si GS Yang juga lagi ngelawan para robot yang ada di kota Itu Venom Gusion Tapi kenapa dia juga melembang robot Apapun itu Kau tidak akan bisa lari untuk hal ini Dan akhirnya terjadi kejar-kejaran Antara si Freya sama si GS Kenapa jadi ini sih A few moments later Oh Nah Ayo Freya Aku tahu kau sudah menggali informasi tentang pasar gelap Freya Dan aku tahu Kau pasti mengira kalau aku adalah dalam dari kematian orang tuamu Bukan dia Tapi kenyataannya Kau telah ditipu Semua anggota Squad Saber dimanipulasi Untuk melindungi dalang dari pasar gelap selatan Kau kira aku bisa percaya begitu saja Percayalah Aku tidak peduli kau mau percaya atau tidak Oh iya Satu petunjuk terakhir Dr. Wu Adalah targetmu yang sebenarnya Ya benar Ya benar sih guys Itu milennya tuh Oke guys Sebenarnya udah habis ya Kira-kira selanjutnya adalah skinnya siapa Apakah anggota server yang lain Atau Entahlah Nanti kita lihat aja ya guys ya Udah salah banget sih Apakah Freya akan mencari tahu informasi mengenai Dr. Wu setelah ini Karena memang dia itu yang paling sus Sejahat itu dia guys Bahkan dia rela gituin temennya sendiri loh Meledakan Apa sih kalau gak salah Kayak laboratoriumnya ya Dan membunuh si Gue lupa lagi namanya Abang-abang Tapi gue inget gitu sama ceritanya guys ya Oke ya Jadi share video jangan lupa like Share dan subscribe Bye bye